Hai selamat pagi menjelang siang ini sudah siang laparang bangun jam 2 malam ternyata enggak bisa tidur lagi mau ngapain terus ikutan misa sekarang kelaparan dah masak nasi sayurnya masih pagi-pagi bersih-bersih kelaparan daripada mulai tadi diem sekarang makan cari temen aku mau makan mie mie bakso mie bakso gini-gini nanti ya enggak habis es pisau pisau tumpah-tumpah uang tua wong tua golek gawe yang tante konco wong tua golek gawe yang tante konco makan makan cari temen ya bikin bikin apa video ini aku makan makannya mengmakan Indomie maka Indomie kok diumuk kita Buina Buina ayo dinikmati sendiri dari kemarin itu benar Hai bersihin debu Hai larampung-rampung Hai sambil nyuci 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 nanti mau apa itu mau menata lemari kalau enggak ditata ulang itu naruhnya lupa terus nyariin ya bingung tak doa dulu ya terima kasih Tuhan atas resikimu semoga menjadi kekuatan dalam pengabdian pengabdian ku kepadamu terima kasih mari kita belajar makan pakai sumpit Ben kaya sekarang itu padahal dari dulu yuk terus aset hehehe terkulina tibu menek buku bakso wikot tibu bagaimana ini licin licinnya makan bakso pakai sumpit nggak bisa-bisa biar nih sokak saja kira-bisa hai 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 jalan-jalan bom makan bekas tangan jangan makan milu enggak bagus adanya cuma ini nasi ada sup ada nih sup apa itu namanya krim sup sesok gula mangkok mengisi perut kosong hari minggu mestinya arisan WK berhubung jalannya agak jauh enggak ada yang nyamperin pakai gojek nanggung udah nitip aja benernya ya enggak jauh-jauh banget lewat sawah gitu nanti kalau bisa berangkat enggak dia berangkat arisan sama bagi tugas untuk caos daromo CDR itu kita sebagai umat katolik warga gereja digilir untuk menyediakan makan buat romonya buat pasturnya enggak tahu besok enggak gitu ya enak nganggung sendok ngarep di kok kok lucu malah hutah-hutah yang enggak boleh yang bikin enggak sehat tuh sebetulnya memang malah kuahnya ini lho soalnya ngandung natrium berapa kali lipat kebutuhan apa gimana katanya kan yang dicari sehat yang atasnya usia 70 kalau pergi itu nanti kerjaan rumah tertunda lagi madal aku mau ganti korden ngutih ini tadi taplak meja makan orang tua itu satu meja ini enggak penuh jadi kalau makan apa-apa enggak bergera enggak berdiri penuh dong tuh tuh meja newe dipenuhi biar enggak ngutak ngatek ngutak ngatek ya malah olahraga toh mbah ya haraka biyes no yo bes la haraka yo no kutu tino nene no tebe penuh lah raka yo kemeng bawe aling umah bawe aling umah we tak rambung rambung tandang ini we tinggal lungo keperl nanti kerjaannya yang berhubungan dengan relasi apalagi gak dapet waktu makan bakso lima pencang tadi mikirnya mau bikin roti masih gunak gandum gunak telur roti tawar tanpa telur lagi gak bisa ceritanya cerita kayak apa ya mungkin mau nyuci piring gak piring junggu makan satu ganti meja yang tidak pernah tersentuh yang tidak pernah tersentuh tadi tak cuci tak cuci semua cuci gila tutupi aku tuh sama anakku tuh kadang-kadang dibilang mamah yuk kuyankar gitu aku ki memang seneng seneng beli piring mangkok yang lucu-lucu kayak di pasar luwak jadinya ini piring-piring lucu-lucu piring lucu-lucu ini kayaknya gak ada enggak ada kayak putih polos tapi ini ada bunganya gitu kayak hampir kayak apa ya dosa makin clong dikit-dikit bunganya dari five five alis platinum sukanya itu ke toko pecah belah nanti beli sapu-sapu dulu kalau sama suamiku juga dimarahi semangat semangat tuku kawangun umat tikus gak wesarang tikus awang seneng sekarang sudah tua itu lucu kemarin ada pembekalan di gereja juga gitu rambut putih rasa disemir terus penganggun rasa katanya romo rasa gak mikir penganggun seneng nah seneng nah seneng eh rasa gak penganggun barang anak bocah-bocah singkrum anak nakal malam nyile rabali emas disile rabali aduh dijal payu payu paling orang ngurep rongsasi pensiun 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 tiga kali pensiun lebih tangga tangga yopi ada si pengok pengok apa ya pintu gerbang belum tak belum tak suka datang tengok enggak ada sapa-sapa kalau tanemanku sudah gak lumayan ini kakak lumayan tok sanda bolong sanda bolong ini tanemannya sudah agak ini ganti beres-beres tuh senengnya pengpraca saya toko progo toko progo pengen barang lawak nih barang lawak aku ya suka eh lihat di lawak dulu suka ke pasar waktu suamiku ke solo ke pasar triwindo belionya cari onderdil motor apa-apa gitu aku aku di tempat perabot rumah tangga eh ternyata di youtube itu ada kontennya orang jepang yang hidup di Perancis kontennya saya guru-guru mami toko guru-guru mami toko guru-guru anduk cili benek orang tua kanggu kalau aku pernah dibilangin anduk kecil banyak sekali buat apa mbak udah itu dikasihkan aja kan itu anaknya kecil-kecil dikasihkan semua lawang ini kita gue kok ngetek kecil aku kok meneng aduh belum belum ngeluarin pitcher terus apa ya makan makan sendiri dinikmati sendiri walaupun cuman mie bakso mau ganti peralatan yaitu katanya ngambuk satu kupe dikasihkan 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 aku sampai mati kalau itu enggak pecah atau beli yang enggak bisa pecah yang dipakai itu aja bosan aku seneng ya pernah pernah cangkir cangkir rasa aku kok buntah banti ya bes ben sekarang aku cari kebahagiaan sendiri gitu loh ceritanya jadi ini cangkir ini ya cangkir jadi nanti aku pakai sendiri gitu aku juga beda kapan aku malah beli cangkir ekspresso yang kecil-kecil memang aku yang memang sukanya itu apa ngumpulin ngumpulin keramik yang aneh-aneh ini kenangan ya waktu suamiku itu pas di rumah sakit terus aku tuh kalau bosen apa itu turun kebawah itu ada toko yang nyediain untuk yang pada disitu terus aku ada apa lucu beli gitu lagi 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 nih teko teko ya kok guna nih ngomong potok gunanya emiknya senang nyawang wajh lucu lucu ya bagus tuh terus lepeknya pas ke toko pas ke toko lihat ada yang itu kok dosnya itu sudah rusak gitu begitu apa tak buka itu kok ini dah harganya tak lihatin aku masih mampu beli enggak mahal murah cuman satu-satu isinya cuma dua lepek rumah kecah binang ya tak lapih nih nih kayaknya itu cuma buat pajangan tapi sebetulnya kalau orang Jepang orang yang suka ngeteh-ngeteh itu itu kan tehnya teh teh Cina teh Jepang itu kan Oh ininya kecil tuh enggak pakai gula barang terus udah gitu nanti pakai teko nya udah lama banget loh udah ada 20 tahun lebih belinya wes tuh wow kayak ngunuh kayak ngunuhi rasa dipikir wes yuna iso-iso seneng kenek mati kenek mati kenek mati kenek mati wow lucu tuh ini cangkir loh cangkir kecil es 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 ya cuman dua cangkirnya aku kalau sendiri gini ya tak nikmati sendiri kadang-kadang ya udah pakai tangkir sendiri gitu ceritanya kalau ini dikasih temenku zaman dulu satu set 30 tahun yang lalu 30-40 ya 30 tahun yang lalu tutupnya ceritanya itu tutupnya pecah waduh pecah sebarang dunia pecah rapopo ini naik ora pecah seso bisa wang ya tak boleh ke tutup itu tuh nah aku tuh seneng jalan-jalan ke toko itu lihat pecah belah yang lucu-lucu nanti kalau pas lihat lucu terus kebetulan juga bawa uang yang cukup aduh malah pecah lu mbok ya beli 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 gak seneng-seneng diwe di sawang naik rumah diwe pucune kok sorah seneng nanti aku naik beli tak umpet kek ini aku beli tak umpet tinggal ini gak diwarahin ke Bapak Yoma katanya pada kalau yang seneng barang antik itu berburu barang antik di kota-kota besar malah setelah ada YouTube ini aku lihat kalau dulu kan rumah ku aku ikut mertua itu kan daerahnya itu daerah turis nah disitu juga banyak toko-toko barang antik gitu ya udah di pajang itu kayak gitu aku kan semen udah sekian dulu aku makannya sudah selesai nah tinggal minum ubat terima kasih sekali ini bikin konten rajelas nanti di like ya minggu-minggu cari temen biar ada temennya nanti yang suka like tak doakan apalagi subscribe tak doakan mudah-mudahan rezekinya melimpah bahagia seperti aku juga bahagia seneng kalau ada yang ngelike padahal aku sih gak ngejar target enggak seneng aja aduh tambah gitu yang setahun yang lalu itu ternyata yang nonton juga banyak ada lagi satu ungan itu sampai ditonton seribu kali gitu ya seneng gimana seneng gimana ya orang seneng itu gak ada judulnya sih orang senengnya karena senengnya apa ada yang seneng duluan terus duluan terus boros ya terus apa yang mau meraktir ya tuh nanti nanti kalau ada orang yang mau malah mikir mau kok mau ini beneran ikhlas enggak ini nyata awal gini terima kasih sudah menonton Tuhan memberkati selamat pagi sampai ketemu lagi sama saya ya nanti aku dudain lemariku yang itu apa aku apa ya pernah pernik kesenenganku aku akan bikin konten lagi ya aku tuh ada apa ada itu loh keramik kecil-kecil ada yang babi ada yang angsa ada yang lumba-lumba aku punya semata yang anjing kecil terima kasih terima kasih selamat pagi Tuhan berkati ku selalu bersyukur